Amanat Presiden Republik Indonesia Peserta acara istirahat di tempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Beserta seluruh Menteri yang hadir Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Kuarnas Kuarda, Kuarcap, beserta para andalan Yang saya hormati Pimpinan Saka dan Saka Tingkat Nasional Gugus Depan Luar Negeri Dan anggota Pramuka di seluruh Tanah Air Indonesia Hadirin dan undangan yang berbahagia Salam Pramuka Tahun ini untuk kedua kalinya Kita memperingati Hari Pramuka dalam suasana pandemi Biasanya Hari Pramuka dirayakan dengan upacara di lapangan Diikuti peserta lengkap dari Saka dan anggota Pramuka Yang berbaris rapi Tahun ini kita lakukan secara virtual Mengikuti upacara dari tempat masing-masing Dengan jumlah peserta dibatasi Disiplin menjalankan protokol kesehatan Agar kita semua terlindungi dari penyebaran COVID-19 Saya menyampaikan terima kasih Pada seluruh anggota Pramuka Di seluruh Tanah Air Indonesia Karena di masa pandemi ini Pramuka bahu-membahu Dengan seluruh elemen bangsa Membantu penanganan pandemi Di lingkungannya masing-masing Inilah jiwa Pramuka siati Yang tertuang dalam Dwi Dharma Trisatya Dan Dasa Dharma Pramuka Terpanggil Rela berkorban untuk membantu sesama Tanpa melihat perbedaan Suku, agama, dan golongan Seluruh anggota Pramuka yang saya banggakan Pramuka Indonesia harus menjadi contoh Menjadi teladan Tangguh menghadapi setiap tantangan Menggalang kepedulian kepada sesama Bersedia berkorban Suka menolong Membantu Meringankan beban Keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita Pramuka Indonesia juga Harus menjadi pelopor kedisiplinan Terutama disiplin dalam menjalankan Protokol kesehatan Disiplin memakai masker Disiplin menjaga jarak Disiplin untuk mencuci tangan di setiap Saat Dan disiplin untuk menghindari kerumunan Pramuka Indonesia harus berada di barisan terdepan Melindungi diri, melindungi teman-teman, dan melindungi keluarga yang kita sayangi Kalau ada teman yang tidak mematuhi protokol kesehatan Diingatkan Beri penjelasan Beri pengertian Kalau ada teman yang sudah berusia di atas 12 tahun Yang belum divaksin Ajak untuk segera divaksin Karena kunci utama untuk bisa keluar dari pandemi adalah Kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan Dan percepatan vaksinasi Untuk mencapai kekebalan komunal Para anggota Pramuka yang saya cintai Saya ingin menitipkan pesan pada segenap anggota Pramuka Indonesia Giatlah belajar Dimana saja Kapan saja dengan siapa saja Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya Selalu adaptif mengejar kemajuan teknologi Mengikuti perkembangan zaman dengan cepat Fleksibel dan harus cerdik Jangan pernah lupa Dengan identitas bangsa Membangun karakter kebangsaan yang kokoh Mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sejati Menjaga NKRI dan juga merawat kebinekaan Pramuka Indonesia harus selalu optimis melihat masa depan Terus membangun harapan tentang kejayaan Indonesia Salam Pramuka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Amanat selesai Peserta acara siap di tempat Terima kasih